Kita ke informasi lainnya, Pemirsa, pasca terjadinya kecelakaan bus pariwisata di jalur Cemorosewu, Sarangan, Magetan, Jawa Timur, Dit Lantas Polda, Jawa Timur, menerjunkan Unit Traffic Accident Center, Subdit Penegakan Hukum, guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Olah TKP digelar dengan alat scan kamera untuk merekam kronologi kejadian secara detail. Kasubdit Gakum Lantas Polda, Jawa Timur, AKBP Gatut Bowo mengatakan, pihaknya saat ini juga berkoordinasi dengan kantor Dishub untuk proses pengecekan kelaikan jalan bus juga untuk evakuasi bus naas itu. Sebelumnya kecelakaan bus rombongan wisatawan dari Semarang, Jawa Tengah menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Meski penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki, namun diduga bus mengalami remblong sebelum akhirnya masuk ke dalam jurang. Sementara ya kami akan nanti masukkan dalam, kami olah dalam TAA kami, jadi program TAA kami nanti akan kita masukkan data-data yang kita peroleh, baru nanti hasilnya akan kita... Temuan sementara kan unit dari Laka Poros Magetan sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, masih running karena beberapa saksi masih sakit. Jadi kita kesini hanya melakukan oleh PKP dan melakukan...